Kalau misalkan tadi akhirnya jadi nih Pak Anies dengan Pak Soe Ibu Liman bersama-sama baju di DKI dan persaingnya yang tadi saya sudah sebutkan dari A, ada AP, ada Pak Ahok, ada Pak RK, dan lain-lain ini kira-kira potensi menangnya seperti apa Bang? Dan apa yang bisa membuat mereka bisa menang? Ya saya kira kalau Jakarta ya, PKS sebagai pemenang pemilu apalagi sampai seandainya jadi bergandeng sama Pak Anies itu kekuatan yang besar ya karena PKS ini bukan yang pertama kali menang di Jakarta, 2004 kami juga pernah menang soal di tasgadernya luar biasa, mesin partainya kuat, ditambah lagi dengan populeritas calon-calonnya karena Pak Soe Ibu Liman ini pernah menjadi anggota DPR RI dari Jakarta II jaksel, jakus, dan luar negeri, dan pernah jadi wakil ketua DPR pernah jadi presiden PKS, seorang teknokrat, alumni Jepang saya kira ini sebuah modal sosial yang bisa untuk bertarung di Jakarta Gak masalah gitu Bang, dengan heterogennya masyarakat di Jakarta gitu kan? Saya kira pemilih Jakarta pemilih rasional ya yang mereka mungkin bisa melihat bagaimana rekam jejak seseorang bagaimana mesin partai bekerja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati